Glory Glory GCM Indonesia, Halo Setan Merah, Sehat Semakan. Kali ini akan kami sajikan berita terbaru untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari kami. Rangdik sebut dua kriteria penting ini harus terpenuhi. Manager Interim Manchester United, Ralph Rangdik, mengungkapkan rencananya di bursa transfer pemain Januari. Manager asal Jerman itu menegaskan yang terpenting pemain baru bisa meningkatkan kualitas MU. Pendapat saya soal bursa transfer Januari jelas. Pemain yang dibeli harus yang meningkatkan kualitas, yang meningkatkan tim untuk lebih baik. Tidak masalah dia main di posisi mana. Kata Rangdik seperti dilansir Manchester Evening News. MU rumornya memfokuskan sektor geladang untuk bursa transfer Januari ini. Hal itu dilakukan menyusul rencana cuci gudang MU di sektor tengah. Tercatat ada Paul Pogba, Edison Cavady, Cezo Lingard, dan Johan Mata yang berpotensi angkat kaki. Belum lagi striker Anthony Martial yang sudah mengutarkan niatnya hingkat. Alhasil MU mau tak mau harus mencari pemain baru. Namun belum ada nama yang santer diberitakan bakal merapat. Yang jelas, Rangdik ingin sang pemain bisa mendongkrak kualitas setan merah julukan MU. Jika itu seorang geladang atau apa, yang penting dia bisa benar-benar membantu kami. Katanya. Rangdik mengatakan faktor mental juga penting. Mental akan membantu sang pemain beradaptasi dengan Liga Inggris yang kompetitif. Mereka harus cukup dewasa, punya mental juara. Bagi saya, mental bahkan lebih penting dari apapun di Liga manapun di dunia, kata Rangdik mengakhiri. MU sendiri baru saja takluk 0-1 dari Wolverhampton. Dalam lanjutan Liga Inggris selasa 4 Januari 2022 di dihari. Kekalahan itu membuat MU masih tertahan di papan tengah kelas men. Akibat kekalahan ini, Manchester United benar-benar mengalami situasi paling sulit di Liga Premier. Bahkan akibat kekalahan tersebut, sampega bintang Cristiano Ronaldo semakin dekat dengan pintu keluar. Kebalinya si anak yang hilang Cristiano Ronaldo. Di awal musim membawa secerca harapan untuk mengulang masa-masa manis dahulu. Dan diperkirakan tak akan ada satu piala pun yang akan digondol kali ini. Setan Merah dahulu berbeda dengan saat ini. Sekarang jangankan menang atau bisa bersaing dengan kelepapan atas di Liga Premier. Melawan tim kecil sekalipun MU kadang harus mengalami kekalahan. Kekalahan melawan Wolves beberapa hari yang lalu adalah kekalahan pertama Manchester United pada era kepelatihan Rafrang Nick. Menilik data statistik Manchester United tampil sangat buruk karena hanya memiliki dua tembakan tepat sasaran atau shot on target sepanjang pertandingan. Kekalahan Manchester United itu juga diwarnai rumor adanya konflik antara Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes. Media Inggris bahkan menyoroti tajam ketika mereka terlibat diskusi panas di lapangan dalam sebuah momen mendekati akhir laga. Ketika itu Manchester United mendapatkan tendangan bebas dalam posisi ideal di luar kotak penalti Wolves. Ronaldo dan Bruno tampak berebut peran untuk mengambil parek kick yang berpeluang mengubah hasil akhir di masa krusial. Akhirnya, Ronaldo mundur untuk melakukan ancang-ancang sebagai gerakan dummy sementara Bruno lah yang menjadi eksekutor asli. Sekian dulu berita dari kami. Jangan lupa share video ini ke teman-teman semua ya. Sampai jumpa.